Satu lagi saya akan bahas sebuah parfum yang dia karakternya itu punya wangi yang khas, dia juga bisa dijadikan signature scent, wanginya enak, simple juga diterima sama hidung kita, dan juga harganya juga masih kejangkau. Saya akan bahas dan review parfum ini secara simple. Yang saya akan bahas adalah Paco Raben One Million Lucky. Paco Raben One Million Lucky ini keluaran tahun 2018, dia konsentratnya Eau de Toilette isinya 100ml yang saya punya. Dia karya dari Natalie Gracia. Natalie Gracia ini sendiri dia yang bikin Borobar Hybrid, dia juga yang bikin Tom Ford, dia juga yang bikin beberapa parfum Chloé gitu ya. Tom Ford ini yang Soleil Blank. Untuk dari karakter wanginya, kita akan lihat dulu parfum spraynya seperti apa. Saya tadi juga sudah cium spraynya disini untuk dapetin sampai ke fase dry note-nya. Kalian bisa lihat dulu spraynya sekarang. Wow, ini spraynya keren banget. Ini spraynya keren, dia menyebarannya bagus, dia cukup lumayan jauh. Molekul-molekulnya juga pas gitu ya untuk wanginya, jadinya enak. Oke, ini karakter wanginya dia agak gourmet dan dia juga ada wangi woody-nya juga gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya ini woody gourmet lah gitu kan. Tapi mungkin kalau menurut kalian apa itu ya, silahkan kembali kalian. Kesan pertama pada saat parfum ini di spray ke kita, ini akan langsung wangi khas si One Million Lucky ini ya. Dengan karakternya itu yang sweet, dia yang citrusy creamy gitu kan. Dia juga ada wangi hazelnutnya. Kenapa saya bilang creamy? Mungkin creamy ini timbul gara-gara dari percampuran dari hazelnut dan wangi madunya ya. Jadi dia terkesan seperti agak creamy gitu kan. Tapi ini bukan creamy yang seperti ice cream atau vanilla, susu milky bukan. Dia lebih ke arah milky-nya itu, sorry, creamy-nya itu dari si hazelnut dan madunya. Ya, kalau kita bahas notes per notes-nya. Di fase awal, fase first note-nya kalian akan langsung dapet disini wangi. Ini wangi hazelnut ya, benar-benar kecium wangi hazelnut dan wangi madu di first note-nya. Oke, lalu dia akan masuk di fase mid-nya itu. Dia cukup lama ya berpindahnya, cuman kan tadi saya udah detect juga wanginya. Dari fase mid yang kalian cium wangi hazelnut sama madu, dia cukup lumayan lama bertahan sampai nanti masuk ke fase mid-nya. Kalian akan dapet disini wangi buah plam. Buah plam yang berpadu sama grapefruit yang manis gitu kan. Dan ada fresh dari citrusy bergamotnya gitu kan. Makanya saya bilang ini lebih ke arah sweet citrusy yang creamy gitu ya. Oke, di fase dry note-nya lah. Kalian akan mendapatkan tambahan wangi yang cukup baik, cukup enak banget terpaduannya. Kan akan mendapatkan wangi dari jasmin. Ada patchouli-nya juga. Dan disini kalian akan mendapatkan dari amber. Ya, amber lalu kalian juga akan langsung dapat wangi paduan dari vetiver dan shaderwood ya. Oke, amber, vetiver, dan shaderwood ini adalah di fase dry note yang akan bikin parfum ini kesannya woody gitu ya. Parfum ini enak tuh kalian pakai daily use. Dan ini juga bisa jadi kalian jadikan parfum sebagai signature sense kalian gitu ya. Karena dia punya wangi yang khas gitu kan, dia juga punya wanginya juga simple, bisa diterima semua orang gitu kan. Kalian bisa pakai ini untuk daily use, mau pakai untuk kantoran, kuliah, atau mungkin yang masih sekolah juga bisa. Dan ini juga bisa dipakai kalau menurut saya perempuan pun juga bisa pakai gitu kan. Karena dia dengan sisi manisnya yang tadi, yang creamynya dia tadi gitu kan. Tapi masih ada kesan maskulin yang face-nya gitu ya. Jadi perempuan pun kalau mau pakai ini ya silahkan aja kalau misalnya memang kalian suka karakter wangi seperti ini. Ya, ini pun juga parfum ini versatile. Kalian bisa pakai di pagi, siang, sore, ataupun malam gitu kan. Untuk acara formal dan non-formal pun bisa gitu kan. Tapi kalau misalkan saya pribadi, saya lebih suka pakai parfum ini di malam hari gitu kan. Dan mungkin kalau untuk acara-acara dinner, ini lebih enak gitu kan. Karena menurut saya gini loh, kalau kalian lagi dinner, yang kalian cium kan rata-rata wangi masakan ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai parfum yang oke, dia memang parfum malam hari gitu kan. Tapi yang dengan wanginya berat, itu malah bikin kita juga nggak nyaman. Tapi dengan wanginya seperti ini yang dia sweet, creamy gitu kan. Ini menurut saya bikin kita makan malam pun juga lebih nyaman. Jadi kalau kalian lagi pengen dinner sama keluarga, dinner sama pasangan kalian pakai parfum ini, bikin suasana kalian tuh lebih hangat gitu ya. Oke. Semua umur juga bisa kok pakai ini. Mau yang masih 20-an, 30-an atau 40-an juga silahkan pakai parfum ini gitu kan. Ini sesuai selera, semua orang bisa masuk, bisa nerima dengan wangi seperti ini. Kalaupun misalnya kalian pengen blind buy, beli parfum ini, ini juga aman banget gitu kan. Karena walaupun dia karakternya sweet creamy, tapi bukan sweet creamy yang lebay gitu kan. Karena creamynya dia, saya bilang bukan creamy dari vanila atau mungkin yang dari milky cream gitu kan. Enggak. Dia lebih dari wangi dari hazelnut dan wangi madunya. Justru dia lebih enak ditambahin dengan wangi citrusnya tadi, saya bilang. Oke. Untuk performance-nya. Performance-nya dia secara siets ini oke banget. Kenapa saya bilang oke banget? Ini bisa bertahan 2 jam lebih pada saat kalian habis spray gitu kan. Tapi kalau usahakan untuk berpindah ruangan, tidak selama itu. Mungkin pada saat kalian berpindah ke ruangan, wangi tersebut akan meninggalkan wangi di ruangan yang baru. Itu kurang lebih hanya di angka 30 menit gitu kan. Tidak sampai 1 jam lah intinya. Dia punya projection, ini juga unik ya kan. Projectionnya dia bagus di awal selama 2 jam gitu kan. Tapi 1 jam pertama ini kalian ngerasa kayaknya dia jauh gitu ya. Tapi tidak terlalu jauh maksudnya lumayan lah mungkin di angka 2-3 meteran orang bisa ngedetek wangi kalian gitu kan. Cukup lumayan menurut saya. Setelah di 2 jam dia akan seperti jauh deket gitu ya. Mungkin terbantu dengan angin atau mungkin pada saat kalian papasan. Ini projectionnya baru bisa ketahuan gitu. Untuk dari longevity-nya, longevity-nya ini juga dengan harga segini ini oke banget gitu kan. Kemarin saya tes di beberapa kondisi dan beberapa suhu gitu kan. Saya ambil rata-ratanya aja. Ini saya bisa ngerasain wanginya di sekitaran saya dan saya pribadi ini di angka 6-8 jam. Tapi kalau kalian tanya, wah di baju kita gimana? Di baju kita ini bisa bertahan seharian gitu kan. Dan malahan pada saat saya pakai kemarin itu habis maghrib kalau nggak salah jam-jam tujuan saya pakai, bertahannya bisa sampai besok pagi di baju saya gitu ya. Jadi untuk harga Rp 800 ribuan kalian bisa dapetin Paco Rabanne One Million Lucky yang dia karakter wanginya khas. Bisa jadi kalian signature sense juga gitu kan. Dan ini wanginya simple, semua orang bisa terima gitu kan. Ini saya jamin kalian bisa mendapat banyak good compliment. Karena ini wanginya emang bisa diterima orang. Ini wanginya juga emang enak gitu kan. Kalau kalian mau beli blind buy pun juga silahkan. Ini aman. Yang punya saya ini saya yang beli tester. Jadi harganya sekarang ini kurang lebih Rp 800 ribuan. Saya beli di Zervinco. Nanti saya akan kasih link pembeliannya di mana. Dari saya segitu dulu pembahasan tentang Paco Rabanne yang One Million Lucky ini. Semoga kalian juga suka dengan wanginya. Bisa di referensi kalian juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ciao. See you. Sampai ketemu.